Memasak itu dimulai dari mencari, mempraktekan, mencoba, dan menyajikan. Dengan bahan, resep, dan cara memasak yang berbeda, menjadikan sebuah masakan lebih enak dan menarik. Warna pink salah satunya, membuat saya selalu semangat dalam memasak, dan berlama-lama di dapur untuk berkreasi. Yuk kita sama-sama belajar dan mencobanya. Selamat memasak ya! Hai semuanya, kali ini saya membuat sagu keju yang renyah, lumer, dan enak banget loh. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Yuk kita membuatnya! Bahan-bahan yang digunakan, tepung sagu yang sudah disangrai 400 gram, margarin plus butter 200 gram, 2 kuning telur, 150 gram keju edam yang saya parut, ada 1 saset karas seperti ini ya, isinya 65 ml, kemudian gula halus 140 gram. Bagaimana cara membuatnya? Masukkan dalam satu wadah butter dan margarin. Ini saya pakai butter 140 gram, margarinnya 60 gram ya. Masukkan gula halus, kita mixer sampai tercampur rata. Dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata, sekitar 1-2 menit saja. Setelah 2 menit, masukkan kuning telur. Dimixer hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur, matikan mixer, kemudian masukkan santan kentalnya. Untuk santan kentalnya bebas ya, boleh memakai merek apa saja. Dimixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Diratakan dulu adonannya, kemudian secara bergantian kita akan masukkan keju dan tepung sagunya. Untuk kejunya, biar terlihat gurih dan kres-kres, saya pakai keju edam ya. Jika teman-teman tidak ada stok keju edam di rumah, bisa menggunakan procis sedar. Atau kalau mau lebih gurih, bisa menggunakan kerap sedar. Untuk tepung sagunya, saya memakai sagu tani merek Bumi Kencana, yang sudah saya sangrai hingga terlihat ringan dan biarkan uap panasnya hilang. Jika teman-teman kesulitan untuk menemukan tepung sagu, bisa diganti dengan tepung tapioca. Cuma nanti agak berbeda sedikit untuk tekstur kuenya ya. Diaduk rata menggunakan spatula, jika terasa sudah berat, boleh menggunakan tangan seperti biasa. Terima kasih telah menonton! Untuk bentuknya, saya memakai sprit mawar seperti ini. Untuk teman-teman yang di rumah, boleh memakai bentuk sprit yang lain ya, atau dengan kreasi masing-masing. Ambil sedikit adonan, kemudian kita tekan menggunakan jempol seperti ini. Untuk mencetaknya agak sedikit keras dan susah ya, karena di dalam adonannya ada keju yang diparut kasar. Cetak adonannya sampai semua habis. Terima kasih telah menonton! Siap untuk di oven dengan api sedang cenderung kecil sampai kering dan warnanya kecoklatan. Sagu keju enaknya sudah matang. Tadi saya sudah oven sekitar 20-30 menit sampai bagian atasnya kering dan bagian bawahnya kecoklatan seperti ini. Biarkan dingin terlebih dahulu, baru kita susun di dalam toples ya. Sagu keju renyah lembut dan enak banget sudah matang. Untuk teman-teman yang ingin dijual, sesuaikan dengan modal dan bahan yang dipakai ya. Selamat mencoba! Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah!